Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan rahi untuk kita semua Yang salam nanti Bapak Kapalda Pembangunan untuk beliau Beliau sebenarnya sedang sibuk hari bayang kala Tadi pagi banyak kerjakan Tadi bisa hadir hari ini untuk Sama-sama menyaksikan penyerahan sertifikat warga Tadi hari ini Supaya bisa melihat langsung suasana Warga kita yang sejak lama menemukan sertifikat Juga saya hormati Bapak Kepala Kamil Pertanahan Provinsi Bali Bapak Ketut Maku Teru tangan untuk Bapak Ketut Ini orang baik Kalau orang baik Tak jadi itu satu ikan Bapak Ketua Pak Umar Pukul tangan untuk beliau Beliau juga selalu hadir setiap acara-acara Penting yang berkaitan dengan Layanan atau pemberian hak kepada warga ada Pak Bupati Ketua DPRD Kepala Kepala Pertanahan Kabupaten Gelukung, Pak Herman ini juga baik orang yang kecil-kecil selesai juga kerjanya Bapak-Ibu sekalian terutama sekali pada kesempatan pagi ini menerima sertifikat saya menerima laporan sejak lama bahawa ada tanah di wilayah Tukanunda Kalinda yang luasnya itu 1,8 hektare ditempati oleh warga sudah cukup lama ternyata waktunya sejak tahun 1970 1970 lama ini perlu penyelesaian tapi rupanya untuk bisa selesai menunggu saya dulu dari gubernur baru kalau dia itu sudah berapa gubernur sebelumnya ada kepala badan perkenaan berapa sudah sebelumnya sebelum Pak Ketut mampu yang menentukan ini itu adalah karena tangan BN itu adalah surat keterangan dari gubernur Bali kemudian setelah statusnya jelas dengan surat keterangan gubernur Bali baru badan pertanahan bisa menindaklanjuti untuk proses sertifikasi begitu saya berdiskusi dulu melihat sejarah tanahnya fakta yang ada saat ini saya berdiskusi dengan Bapak Kepala Kandil Pertanahan Provinsi Bali dan juga saya menegaskan Kepala Badan Aset Provinsi Bali yang dipin oleh Bapak Sekretaris daerah Provinsi Bali untuk mempelajari status tanah ini serta kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada bagaimana faktanya bagaimana sejarahnya apakah mungkin ini disertifikatkan untuk warga apakah ini memungkinkan dari peraturan perundang-undangan yang ada begitu kalau saya berpikirnya sederhana luas tanahnya 1,8 hektar sudah ditempatkan sejak lama 1970 dan disitu turun-temurun terus mau diapai apa mau digusur gak mungkin manusiawi kalau kita melakukan itu jadi harus diselesaikan menelesaikannya apakah kita merelokasi warganya dengan ganti rugi atau kita menyerahkan hitung-hitung aja kalau saya sepanjang pemerintah pusat pemerintah provinsi tidak ada kepentingan untuk membangun disana membangun kantor membangun mal atau apa disana ngapain kita ya berikan aja kepada warga emang mau bikin mal disana gak juga kan siapa juga mau belanja disana kalau bikin mal something to cut itulah sebabnya saya sudah setelah saya pelajari laboran dari bapak sekda bapak kanul pertanahan staff saya kepala badan aset disepak ya sudah karena itu saya segera mengeluarkan surat tanggal 27 Mei yang lalu dan langsung menugaskan kepala kanul pertanahan provinsi balik pak ketur bangku saya panggil ke jaya sahabat agar segera memproses sertifikatnya dan selesaikan bisa diserahkan sebelum hari raya kuningan begitu sebenarnya jumlah yang tinggal disana 58 kakak luasnya 18 meter persegi kalau 18 meter persegi itu kan kalau kamar 4x4 lumayan ini kan 18 ya kalau kamar 4x4 berapa dapat kamarnya nomor 1 wah kecil ya kalau 4x4 16 meter wah aku kecil sekali tapi ternyata untuk bapak kan bermanfaat itu bermanfaat dan perlu status kalau enggak terlalu bayang kapan digusur saya ini kan begitu jadinya yang paling luas 325 meter persegi lantas saya minta supaya diselesaikan sertifikannya perencanaan diserahkan sebelum kuningan beliau sudah melapor Bapak Kepala Kamil Pertanahan jadi beliau itu kalau janji benar janji Pak Ketuk bisa enggak diselesaikan dan diserahkan sebelum kuningan bisa pak lantas dilaporin sebelum kuningan pak sudah selesai pak sudah disiapkan untuk penyerahannya kapan bapak ada waktu ternyata saya yang sibuk jadi tertunda sedikit manis kuningan berbisa hari ini kan bagus manisnya kuningan jadi di manis kuningan berarti manis juga buat para warga yang diselahkan 69 sertifikat sebenarnya 65 sertifikat untuk warga 2 sertifikat untuk provinsi 2 sertifikat untuk kaum yang menerima sertifikat 65 warga tadi sudah saya cek satu-satu itu bersyukur dari 1970 baru sekarang 52 tahun aduh ini bagaimana tanah saya mau diambil bagaimana pasti begitu kan apalagi di zaman order baru terkenal penggusurannya saya bukan tipe begitu dan astungkara penyelesaian sertifikatnya ini dengan menggunakan kebijakan reforma agraria gratis sananya ini sekarang ada gak yang minta ada ada gak ada sumpah awas ya jangan bohong tidak boleh ada yang mengetahuan dan nanti tidak boleh pulang ada orang-orang datang mengaku-ngaku kebiasanya gitu ada sertifikat ini nanti ada yang orang datang ini kalau gak sayang memperjuangkat gak dapat akan begitu dia jadi bapak oleh kalau ada datang orang-orang macam kegituan langsung usir aja udah gak ada tanpa biaya tuh pak ketua mangku kepala kepala perkanahan kepala perkanahan tidak ada di jaman yang saya kelola ini tidak ada bayar-bayar karena ini adalah kebijakannya pemerintah pusat bapak presiden insinu joko widoro luar biasa pak bahagialah bapak sekarang bapak bahagia saya bahagia juga pak kapal pertanahan bahagia juga pak ketua mangku kepala pertanahan lukum maderman bahagia juga bahagianya bapak bahagianya saya nah gitu tapi bahagianya saya belum tentu bahagianya bapak gitu kan pak tapi kalau bapak melihat saya sehat doakan dan syukur supaya terus bisa bekerja untuk ngurusin rakyat itu bayangkan pak 52 tahun pernah gak bapak terbayang akan ada gubernur yang baik hati biasanya kalau saya selesai kan ini aku mau ada ibangnya malu itu gak ibangnya malu itu maka aku aku jangan man aku ada bagian mungkin ini pejabat saya menang gak boleh ngurus rakyat yang ngurus rakyat dia melibati ulang rakyat rakyat itu mesti ditolong apa melibati mendagang jadi karena itu saya bersyukur sekali ini sudah bisa diserahkan kemarin saya teleponan lama dengan bapak menteri yang baru bapak Hadi Cahyanto yang tadinya sebelumnya adalah Panglima TNI sekarang menjadi Menteri Pertanahan beliau adalah sahabat baik saya saya sudah lapor yang saya laporkan pertama adalah penjelasan konflik agraria di desa Sumber Kelampok itu 612 hektar sudah ada desa definitif desa dat definitif warganya mempati tahun 1930 sing perangkat-perangkat saya selesaikan selesaikan tahun 2021 2021 tuntas 612 hektar 458 hektar untuk warga 154 hektar untuk pemerintah Provinsi Bali wah ini panjang cerita nah selesai selesai saya selesaikan itu yang pertama saya selesaikan yang kedua di desa Tanjung Benoa luasnya 2,5 akar berapa berapa warga waktu itu pak pak 90-an sertifikat itu nempatnya dari tahun 1920 ada yang 1927 udah lama sekali gak selesai selesai gimana dibiarin rakyatnya menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian begitu kemudian yang ketiga ini hari ini yang ketiga yang saya selesaikan ini 1,8 sebenarnya tapi untuk warga 1,2 akar saya memang meminta kepada badan aset provinsi untuk memetakkan lahan-lahan negara yang ditempati oleh warga asal sesuai dengan peraturan perundangan selesai secepatnya karena juga masalah aset ini menjadi temuan BPK dan menjadi sorotan KPK harus selesai saya menarikkan ini dimana lagi ada asal bisa diselesaikan dengan koridor peraturan yang ada kebijakan yang ada selesai tidak bisa juga semenang-menang gubernur bupati kepala kepala tidak boleh semenang-menang ngawak-ngawak gak boleh yang ngawak-ngawak masalah hukum penerpanjara bogolah tidak boleh kita terima sensibilan tapi nyaman dan aman begitu asal selesai yang ditambahkan bisa Pak ada juga harus diselesaikan jadi oleh dari Bapak Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hamil Petanahan dan kerja kerasnya selama ini luar biasa dan saya juga memohon kepada Pak Menteri Pertanahan untuk ke Bali segera karena beliau sangat sangat senang dengan minum kopi arak minum kopi arak berpikir menjadikan Bali sebagai percontohan dalam penyelesaian konflik agraria itu Bapak pelajari dulu tanggal dulu staffnya Bapak dirjanya Bapak bagaimana cerita-cerita semua bagaimana kira-kira Bali pelajari dulu dia sedang melakukan prosesnya nah itulah yang perlu saya sampaikan pada hari ini saya mohon agar sertifikatnya ini itu dipegang bagus-bagus ya dijaga dijaga dan memanfaatkannya harus bijak karena tanah ini sertifikatnya diberikan dengan bijak saya bijak Bapak juga harus bijak dia ada punya merupakan setelah kalah ini rumahnya yang ada putus pada gak boleh saya udah bicara karena pertanahan tidak boleh di alih fungsikan di 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 alihkan kepada pihak lain tanpa kasih izin kepala pertama jadi simpan baik-baik jangan di pelangkiran tuntara ini ada yang muslim kan aduh ada yang muslim ada berapa yang muslim nih coba-coba angkat tangan ubahnya ini sama kayak di semua kelompok ya banyak muslimnya juga yang ditanyi penuh 50% muslimnya gitu tapi rukun-rukun ya rukun-rukun gak boleh bertengkar gak boleh jangan bedakan bertengkar harus bersatu harus guyuk di desanya sana nanti kalau rukun dicabut setifikatnya nanti nah itu yang saya minta supaya betul-betul dijaga dengan baik setifikatnya dimanfaatkan sekarang saya minta ini ada yang saya wawancara dulu ngobrol dulu tiga orang tiga orang bisa tiga orang tiga orang tiga orang tiga orang ibu yang tadi mana itu ibu ibu sampai lagi kasih mainnya kasih mainnya sampai lagi oh ya tadi saya lihat foto ada yang bakal baju-baju poster segala macamnya itu tidak boleh jangan dinodai kebaikan saya ini dengan baju-baju begitu saya niatnya purni menyelesaikan masalah bukan karena kepentingan praktis gak gak ada jadi siapa nama iya wawancara jangni jiwayan sumaryana pak sudah berapa tahun tinggal disana bapak tinggal disana buka paskernya dulunya bapak yang tinggal disana dari tahun 1972an pak berapa delas 65 meter persegi pak tinggal disana ada tinggal disana berjualan pak sudah punya istri ampun sudah punya anak dua cowok-cowok tambah lagi dua biar pak iya siapa supaya kb-nya sampai ketut iya lebih semangat sekarang iya 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 baru SD pak sama TK oh masih kecilnya program yang ketiga dan yang keempat lanjut iya terima kasih semua pak terus pernah ada orang dulu datang janji-janji memperjuangkan setifikatan dulunya pak sebelum-sebelumnya ada sih pak ada jujur aja jujur aja apa katanya apa katanya hari ini pak LSM mencari kliennya juga apa katanya mau menyelesaikan permasalahan tanah yang ada di Kaliundang oh gitu terus belum belum sih pak yang cuma meladeni mantan kami belum berani melakukan hal seperti itu oh gitu untuk koordinasi dan kami tidak tahu orangnya ini dari mana sekarang berapa perasaan mas kongbaru bahagia pak saya generasi dari kakek dari kakek kalau kone sudah segetiga tinggal disana oh gitu sudah punya istri sudah pak anak ada dua yang pertama yang kedua kelas tiga istri kelas tiga istri lanjut lagi yang keempat siapa kabel bali pak ya kabel bali biar ketutnya terjaga jangan kunah dia ketut sama nyongah dulu pernah ada yang datangin janji-janji ada bangsa seperti hidupin itu hidupin itu ganti-ganti selamat pak ada ada seorang tapi kami dari kami dari warga berkoordinasi seorang pak kami berkoordinasi seorang pak krean dan meminta informasi dari kelurahan juga pak tapi kami diam aja pak oke bukan ditipu iya pak berasamuk juga pak nanti iya 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 bagaimana rasanya sekarang bahagia sekali pak tiang gak bisa tidur kemarin pak gak bisa tidur takut takut kesianan bangunnya tidak inginkan nyamuk iya 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 udah udah terima kasih pak bapak webmaster sampaikan ibu bagaimana kapan berapa luas lahannya 1,95 pak wah hampir 2 hari sudah lama tinggal disama tahun 70 pak tahun 70 mulai dari siapa bapak orang tua oke 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 udah berkeluar sambut anak dua pak anak dua oh iya kalau mau papahkan juga gak apa-apa ya iya 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 punya warung disana tidak tidak ada terus aktivitas untuk sehariannya suami supir pak yang burus rabutan apa burus rabutan oh gitu suami supir supir material oh iya terus wajinya ibu yang di rumah di rumah di rumah tangga oh iya 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 dulu pernah ada yang datang-datang juga sama pak sama iya 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 LSM juga iya iya tapi gak ngasih duit kan tentu jangan di ralkan aja gimana alasannya sekarang oh pak bahagia banget aduh lege kan ini ibu suksimu suksimu ya ingin jangan dijual ya iya 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 jadi bapak ibu sekalian yang saya hormati saya kira sebagai satu kebijakan yang dilaksanakan pada tahun ini sebagai gubernur Rastokara proses-proses seperti ini akan terus saya laksanakan untuk memenuhi harapan warga agar memiliki kemastian berkaitan dengan kepemilikan lahan yang di tempat saya kira itu terima kasih sekali lagi saya titip sertifikatnya simpan dengan baik dikopi dulu dipotokopi nanti kalau ilang supaya masih ada fotokopinya gitu ya kalau ada apa-apa biar ada masalah ini kan di Kalimunda nanti kalau pengerjaan kawasan pusat kebedaan Bali disitu supaya ada yang dilibatkan termasuk juga nanti rencana kerumpang kalau sudah selesai itu supaya menjadi bagian daripada tenaga kerja yang ada di kawasan pusat kebedaan Bali sehingga itu terima kasih saya berpada Pak Santi Om Santi 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 Om Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahim baik beri kekurangan yang meriah selamat datang pada acara kita pada hari ini dan selanjutnya mohon izin untuk menutup kebersamaan kita mohon izin Bapak Mundur untuk bisa foto bersama